Desa Pegandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat memperingati hari sampah sedunia. Masyarakat desa membersihkan lingkungan dari sampah, baik sampah kering maupun organik. Dari sampah, masyarakat desa juga bisa menghasilkan rupiah. Sejak 2018, Worldline Update diperingati sebagai hari sampah sedunia. Untuk memperingatinya, sepanjang jalan desa maupun permukiman warga, nampak sejumlah masyarakat membawa perlengkapan kebersihan. Warga desa Pegandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat membersihkan sampah kering dan sampah organik. Adanya kegiatan ini merupakan instruksi dari pemerintah desa setempat untuk membersihkan lingkungan dari semua sampah. Selain itu, petugas dari Polsek Kadipaten juga ikut dalam pelaksanaan bersih-bersih tersebut. Sampah yang telah dipungut kemudian dipilah dari sampah kering, sampah organik maupun sampah anorganik. Di antaranya ada sampah plastik dari botol bekas air mineral maupun sampah rumah tangga lainnya. Kami bekerja sama membersihkan lingkungan. Sampahnya ada yang bisa dijual, ada juga yang dibakar. Lumayan aja, Pak. Itu per kilonya berapa? Per kilonya kalau botol 2.500, ada yang 2.000. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas kita bersama. Kesadaran diri agar tidak membuang sampah sembarangan merupakan upaya menjaga lingkungan. Udin Pepe, SMTV Majalengka, Jawa Barat